Oke guys, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Iya. Oke, terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini nih teman-teman, kita bakalan melakukan podcast ya untuk memenuhi tugas IKK kita untuk SESI UTS. Dengan materi teknik pencitraan ultrasonografi pada pemeriksaan kebuntingan USG Kucing. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, kita akan perkenalan dulu nih. Mulai dari aku dulu ya. Biar teman-teman tahu dan biar penonton tahu siapapun itu yang nonton video kita. Oke, jadi perkenalkan teman-teman. Nama aku Renat Kurniawan Mulyadi. Terus, teman saya. Halo teman-teman. Kenali nama aku Amelia Lestari Selendar. Halo, aku Amelia Saffarina. Oke, jadi yang pertama tadi aku Reinhardt, bisa dipanggil Reinh aja. Dan yang kedua ada Kak Lia. Dan selanjutnya ada Kak Ami. Nah, aku kayak pengen tahu dulu dong kabar kalian tuh gimana sih sebenarnya. Mulai dari Ami dulu deh. Kamu gimana Mi sekarang? Alhamdulillah, kabar baik. Kamu apa kabar Ren? Baik juga kok kalau aku. Kalau Lia gimana? Alhamdulillah sama, baik-baik aja. Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik kok semuanya kita. Jadi dimanapun kalian, kalian harus tetap dalam keadaan baik. Gitu ya. Oke, sebelum masuk ke materi kita nih. Yang mengenai USG, kebuntingan pada kucing. Aku mau tahu dulu dong dasar-dasar pengetahuan kalian. Bukan kayak menguji sih, pengen tewa aja. Jadi ini di luar materi sebenarnya, tapi dasar-dasar. Jadi ini teman-teman, aku mau nanya ya. Mau nanya ke Lia dulu deh. Lia, tahu nggak sih kucing tuh buntingnya berapa lama? Kucing bunting. Rata-rata 63 hari nggak sih? Iya nggak sih? Ami, emang 63 hari? Yang aku tahu sekitar 60 harian gitu sih. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Oke, mungkin masih sekitaran segitulah ya. Terus ini pertanyaan khusus untuk Ami nih. Nah Ami, kira-kira kebuntingan kucing tuh bisa diketahui lewat apa? Coba jawab. Yang aku tahu ya, maaf kalau salah. Yang pertama yang aku tahu itu palpasi, palpasi abdomen, palpasi regioabdomen. Nah kita belajar kan di Aklin tuh udah belajar gimana cara palpasi. Terus yang lain itu yang pakai alat itu ada USG atau ultrasonografi. Oke, oke. Terima kasih. Ternyata kalian berdua sudah cukup paham ya tentang materi-materi kita hari ini. Nah sebelum penjelasan lebih lanjut, aku kayak pengen kasih pengantar dulu nih ke pendengar dan sekagus teman-teman semua nih. Jadi USG itu teman-teman adalah gambaran organ yang dihasilkan dari interaksi antara gelombang suara berfrekuensi tinggi dan organ tersebut. Eh nih, kalian udah pada tahu belum sih sebelum nge-USG kita tuh ngapain dulu tuh si kucingnya? Apa yang harus kita lakuin dulu ke kucingnya? Udah pada tahu belum? Apa tuh nih? Belum, boleh dijelasin. Nih, ini aku tahu ya. Jadi setelah kucingnya datang, diperiksa PE dulu, habis itu preparasi-preparasinya tuh ngapain aja sih preparasinya itu bisa dengan ngecukur, ngecukur rambut-rambut di area abdomen si kucing. Setelah itu dibersihin, barulah kita ngolesin gel, diprop, habis itu dimulailah di eksplorasi, eksplorasi regio abdomennya. Nah, biasanya kalau di klinik tempat aku magang, dokternya itu mulai dari area vesica urinaria. Nah, dari situ bisa kemana-mana gitu. Jadi biar lebih gampang gitu patokannya ke VU, kayak gitu. Nah, Ami, kan kamu nih kayaknya udah baca jurnal ya tentang ini. Boleh nggak sih kasih tahu ke pendengar dan penonton? Atau paling nggak aku kasih tahu ke aku deh, gimana sih itu USG? Aku soalnya belum kayak tahu gitu loh, interpretasinya kah atau apa gitu. Coba deh jelasin secara singkat aja setahu Ami gimana. Oke, ini yang aku baca dari jurnal, itu tuh berdasarkan hari-hari gitu. Jadi aku mulai dari hari yang paling kecil kali ya, hari ke-7 tuh. Hari ke-7 itu biasanya tanda kebuntingannya itu bisa diamati dengan adanya kantung kebuntingan yang strukturnya normal anechoik berbentuk bulatan kecil. Terus di hari ke-14 sampai 20, fetus itu tidak terlihat dengan baik bila menggunakan USG. Jadi kalau misalnya di hari ke-14 sampai 20 kita nge-USG, itu tuh cuma kelihatan bentuk koma, tau kan, bentuk koma yang dikelilingi oleh cairan amion. Nah, terus belum bisa dibedain tuh antara kepala sama badannya sih fetus itu. Kemudian di hari ke-17, embryo ini mulai terlihat terpisah dari dinding kantung kebuntingan. Terus mulai bergerak ke tengah kantung kebuntingan di hari ke-18. Jadi hari ke-17 udah terpisah, tapi di hari ke-18 udah ada di tengah kantung kebuntingan. Terus di hari ke-20, organ jantung terus lumen jantung itu tuh udah terlihat. Nah, terus udah bisa juga di hari ke-20 tuh buat ngitung detak jantung, denyut jantungnya. Terus jalan lagi ke-25, hari ke-25 sampai hari ke-26, itu mulai kelihatan tuh batas antara kepala, leher, sama badan. Tapi fetusnya belum gerak, belum menunjukkan adanya pergerakan. Nah, selanjutnya di hari ke-27 sampai ke-32, fetus yang berumur segitu itu udah mulai bergerak aktif tuh. Aorta, terus bakal kaki depan, bakal kaki belakang, itu tuh udah mulai teramati lah di WSG itu. Terus organ hatinya juga udah berfungsi, dia tuh pake sistem sirkulasi venaporta. Terus tapi-tapi walaupun organ hatinya udah berfungsi, lambungnya belum berfungsi. Nah, lanjut lagi dia berkembang, berkembang, berkembang lagi. Di hari ke-33 sampai ke-36, itu tuh udah kelihat tuh bakal vesika urinaria yang bisa dilihat dari WSG. Nah, di umur itu juga, di umur yang 33 sampai ke-36 hari itu, tatuk jantung, paru-paru, orbita, dan cerebrum udah mulai terlihat. Nah, di hari ke-37 sampai ke-44, itu tuh udah bisa kita bedain mana atrium sama ventricle-nya. Nah, terus di hari-hari udah menuju partus, di hari 50 sampai 63 hari, cerebrumnya itu udah terlihat jelas. Terus vesika urinaria, vesika urinarianya udah membesar. Vesika urinaria, nah itu vesika urinarianya udah terlihat membesar. Terus, lambungnya juga membesar, tetapi hatinya tetap mendominasi area badan. Jadi, hatinya masih gede, gitu. Kayak gitu sih, kurang lebih buat gambaran-gambaran WSG. Nah, lanjut ke Lia aja ya, kali. Lia, menurut kamu gimana? Kamu ada kayak info tambahan gak sih soal apa sih yang dijelasin Ami tadi? Ya, nih aku ada beberapa info nih. Nah, tadi kan Ami udah ngejelasin tuh, kayak ada rentang waktu-rentang waktu gitu kan. Nah, ada beberapa kayak di hari-hari tertentu tuh gak masuk gitu ke rentang waktu yang disebutkan Ami nih. Aku kayaknya mulai dari rentang, di hari ke-24 deh, di hari ke-24 kebuntingan. Jadi, di hari ke-24 itu, fetus itu udah menunjukkan aktivitas dari denyut jantung kan. Nah, untuk di gambaran WSG-nya itu, nanti bakal kelihatan tuh ada kelap-klip gitu di bagian tengah masa dari fetus itu. Dia kelap-klipnya cepat gitu. Terus, untuk fanpage-nya, jadi denyut jantung si fetus ini tuh jumlahnya per menit itu kira-kira dua kali lebih banyak tuh dibandingkan dengan denyut jantung dari si induk. Nah, untuk nilai kisarannya itu kayak berkisar antara 150 sampai dengan 220 kali per menit gitu. Nah, jadi untuk hari ke-24 lebih kurang kayak gitu. Terus, ada lagi di hari ke-28 sampai di hari ke-35. Jadi, di rentang waktu ini bisa dikatakan itu waktu yang paling tepat nih untuk memeriksa berapa sih jumlah fetus yang berkembang di si induk gitu. Kenapa? Karena di rentang waktu itu kan masih awal kebuntingan tuh. Jadinya kan fetusnya masih kecil. Nah, jadi kita kayak masih bisa fokus gitu. Oh, ini satu indisi. Kehitung dua kali atau nggak kehitung gitu. Nah, karena kalau misalkan fetusnya itu udah gede, udah besar, di tampilan USG-nya itu bakal kelihatan kayak cuman badannya doang. Jadi, si dokter hewan itu bisa kayak kehitung dua kali dalam satu fetus atau ada satu fetus yang nggak kehitung karena kita tuh nggak ada yang kayak spesifik gitu loh yang menghalangi antar mereka gitu loh. Kayak mereka udah dempet-dempetan gitu loh. Gitu, kalau udah lewat dari segitu. Sebenernya masih bisa, tapi kayak lebih dianjurkan di hari ke-28 sampai dengan 35. Nah, ada lagi nih di hari ke-45. Nah, di hari ke-45 itu sebagian besar, lebih kuranglah 90 persen dari fetus itu, lambungnya tuh udah teridentifikasi nih. Teridentifikasinya di mana? Nah, lambung mulai teridentifikasi berada di kaudal hati gitu, Ren. Aduh, lagi-lagi materi yang cukup berat ya. Nang, mungkin Ami tadi mau ngomong apa, Mi? Nggak apa-apa sih, lanjut aja. Oh, itu sih yang tadi sih, WSG tuh keren banget ya. Ternyata kayak sangat amat memudahkan. Tapi biasanya nih ya, sesempurna-sesempurna apapun itu biasanya pasti adalah kekurangan. Nah, kira-kira Lia tau nggak kekurangan dari si WSG ini? Ya, coba dong Lia, ada kak? Tentu ada dong. Untuk keuntungannya ya. Jadi kan tadi kan kita bahas tentang kebuntingan nih. Nah, berarti kan keuntungannya, coba kita ambil dari sisi kebuntingan. Pemeriksaan kebuntingan maksudnya. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk pemeriksaan kebuntingan menggunakan WSG, kita dapat memperkirakan umur si kebuntingan ini. Nah, selain kita dapat menentukan atau memperkirakan umur kebuntingan, kita juga dapat menentukan nih jumlah fetus yang berkembang di dalam uterusnya si induk. Nah, selain itu, untuk mendeteksi si fetusnya itu juga kita dapat melihat dalam waktu yang kita mau organ apa aja sih yang udah berkembang di fetus ini gitu. Jadi kita dengan mudah gitu melihatnya. Jadi nggak harus, kayak tadi kan, kalau palpasi abdomen itu kan kita harus kayak memperkirakan ini apa, ini apa, bener nggak sih? Terus kan kita nggak bisa ngelihat tuh, bener nggak sih? Udah ada kepalanya, kak? Udah ada ortanya? Kan itu kan kita nggak bisa ngerabat tuh. Nah, jadi untuk keuntungan menggunakan WSG itu, ya itu kita kayak bisa lebih detail gitu loh. Nah, dibalik keuntungan tentu ada kelemahan ya kan? Ada kelemahannya gitu. Jadi untuk sesi kelemahannya ini, dari sisi alat, alat WSG ini tuh relatif lebih mahal gitu harganya. Terus untuk bagian petugas yang menggunakan, jadi untuk petugas yang menggunakan WSG ini tuh perlu keahlian khusus gitu, keahlian lebih di bidang WSG ini. Nah, itu kan dari segi alat dan segi petugas. Nah, dari segi pasien, khususnya di sini kucing, jadi untuk kasihan yang memiliki temperamen yang tinggi itu perlu di-restrain gitu. Nah, jadi kan kita perlu anggota asisten lebih nih. Jadi kita bakal butuh entah itu asisten, entah itu tali untuk ngerestrain, bahkan untuk obat-obat sedasi. Jadi jika itu dibutuhkan kan kucing kan padahal ngalah kan ya. Jadi mungkin untuk menghindari kecelakaan untuk petugas, jadi kita bisa menggunakan itu. Gitu sih kekurangannya, Ren, Ami. Ih, aku tuh mau nyinggung-nyinggung soal harga dong. Katanya tadi salah satu kelemahannya harganya relatif mahal nih. Aku kayak mau tau dong kisarannya tuh berapa sih harga ini, kenapa bisa dibilang mahal gitu. Oh, jadi untuk harga ya. Jadi tuh dulu tuh ada temanku nih yang ceritakan, beliau tuh udah pernah magang gitu di salah satu klinik. Nah, beliau cerita kalau misalkan harga WSG itu mahal, terus aku tanya dong, berapa harganya? Mahal tau, katanya. 60 juta. Gila, 60 juta. Mahal nggak sih, Ren? Menurutku mahal ya untuk kita ngeliat sih, WSG portable sekecil itu dengan harga 60 juta. Menurutku mahal sih. Ya nggak, Mi. Ya, itu mahal banget sih. Kayak takut aja megangnya jadinya ya nggak sih? Kayak aduh takut rusak. Ya, apalagi kayak mahasiswa kayak kita ya, aduh, kayak takut aduh, aduh. Ntar salah ini lagi. Iya kan, bener-bener. Kalian tuh kan udah bahas banyak banget ya. Aku kayak sampai belum bisa ngomong. Aku cuma speechless liat kalian berdua ngomong. Nah, guys paling tidak ya. Tapi ini masih WSG, tapi udah di luar kebuntingan sih. Jadi sebenernya tuh guys, WSG tuh bukan hanya mendeteksi kebuntingan doang. Jadi bisa juga untuk mencitrakan organ internal dan otot, ukurannya, strukturnya, ataupun luka patologinya. Pokoknya kita bisa melihat semua dia dengan WSG. Walaupun kembali ke yang tadi lagi ya, harganya mahal. Tapi paling tidak kita bisa lah ya, kayak bisa melihat semua itu dibandingkan dengan palpasi abdominal. Terus Ami, kira-kira ada nggak Mi yang mau ditambahin lagi? Dengar-dengar, katanya kamu pernah magang ya? Coba deh jelasin. Jadi pas aku magang itu, aku nemu tuh ada pasien dateng. Dia tuh dirujuk gitu buat WSG di tempat magang aku. Nah, jadi setelah di WSG, dia tuh udah mengalami komplikasi gitu loh. Ini bukan deteksi kebuntingan ya, tapi dia udah komplikasi di beberapa organ dalamnya gitu, kayak limpahnya udah bengkak, terus lambungnya udah mulai jelek, rusak gitu. Tapi ya karena masih perlu diagnosa-diagnosa lain, jadinya dia masih perlu untuk melakukan pemeriksaan darah untuk menemukan apakah dia ada parasit darahnya atau nggak. Jadi ya kalau Katarin tadi buat mengetahui keadaan organ dalam, ya itu benar banget sih kayak itu sangat useful buat mengetahui apa yang terjadi di dalam organ itu. Gitu ya. Nah guys, kayaknya kita udah berbicara panjang lebar nih. Mungkin kita langsung simpulin aja ya. Jadi aku mau nyimpulin nih, dari awal pembicaraan kita tadi hingga akhir dari pengalaman-pengalaman magang Ami. Mungkin aku bisa nyimpulin kalau walaupun harga USG itu cukup mahal ya penggunannya, tapi itu penting untuk mendeteksi kebuntingan kucing. Karena dari USG tersebut, kita bisa tahu kayak seperti yang dikatakan tadi, bisa tahu jumlah fetusnya, bentuknya gimana, kayak perkembangannya udah sampai mana. Kita juga bisa melihat ketidaknormalan apa yang terjadi di dalam. Yang sebenarnya itu kita tidak bisa lihat pakai mata telanjang. Dan lain-lain. Selain itu, USG bisa juga digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot, ukurannya, strukturnya, dan luka patologinya. Mungkin itu aja sih dari aku. Mungkin kalian ada mau ditambahin lagi enggak? Atau udah cukup nih? Aku udah cukup. Kayaknya udah cukup, Deren. Oke. Mungkin aku kayak tutup aja ya pembicaraan kita tuh. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, all. Terima kasih.